Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel, Candu Sweetie Yo, sekarang kamu sudah kutangkap, karena itu ulah catbuller suka mencampuri urusan orang lain maka dari itu aku akan mengubah rencanaku yang dari awal menjadi rencana B aku akan menyihir kamu menjadi orang hamil dan kamu akan hamil by kameramen merasakan ini apa yang terjadi denganku? kenapa perutku jadi buncit seperti ini? hahaha, itu adalah ulah sihirku dengan kekuatan kameramen, aku bisa mengubahmu menjadi orang hamil dan sekarang kamu sedang hamil by kameramen setelah kamu melahirkan, aku akan menculik bayi itu apa? hamil? aku gak mau hamil jangan sihir aku menjadi orang hamil juta kameramen, tolong ubahlah aku ke bentuk semula hahaha, mana mungkin aku mengubahmu ke bentuk semula dengan rencanaku seperti ini, aku akan mendapatkan kekuatan besar dari bayi-bayi yang akan kamu lahirkan nanti aku gak mau hamil, aku masih kecil lagi pula, ini adalah kekuatan sihir, tolong ubahku ke bentuk semula hahaha, sekarang kamu akan hamil by kameramen dan setelah bayi kameramen itu lahir, aku akan mengambilnya dan merebutnya darimu karena mereka adalah sumber kekuatanku selamat tinggal, sampai bertemu lagi kenapa aku jadi seperti ini? kenapa perutku buncit seperti ini? aku gak mau hamil aku gak mau hamil by kameramen ini adalah ulah yuta kameramen, jahat sekali, bagaimana ini? aku harus minta tolong ke siapa? catbuller lagi tidak ada, catbuller lagi liburan, aku minta tolong kepada siapa ya? baby yoga, banyak sekali kamu punya uang, aku boleh minta gak? gak boleh, ini kan uang baby yoga baby yoga diberi oleh kakak baby yoga, yaitu kak taiga kalau baby selin mau uang, minta sendiri dong kepada kak sakura kak sakura gak memberikan selin uang, katanya nanti selin terlalu banyak jajan makanya kalau punya kakak itu seperti kak taiga dong gak pelit, selalu memberikan adiknya uang dan juga selalu memberikan adiknya mainan sheline minta dong, seribu aja uangnya sheline mau jajan nih gak mau, nanti uang baby yoga abis pelit sekali sih, baby yoga biasanya juga baby sheline selalu memberikan baby yoga, es krim dan makanan kenapa jadi pelit begini sama baby sheline, nanti baby sheline gak mau juga deh membaikan es krim dan makanan aku harus minta tolong ke siapa lagi, kak sakura gak ada di rumah kak sakura kan lagi liburan dengan catbuller, kak taiga juga gak ada oh iya aku baru ingat, disini kan masih ada baby sheline tapi kok sepi sekali rumahnya, oh iya aku akan cari baby sheline ke rumah kata ga aja benar kan baby sheline bersama dengan baby yoga sheline yoga tolong aku kak Mio ada apa dengan kak Mio, kok perutnya buncit seperti itu, kak Mio banyak makan ya aku ditangkap Yuta kameramen, setelah itu aku disihirnya dan perutku menjadi buncit begini katanya aku lagi hamil bayi kameramen, setelah aku melahirkan nanti bayi ini akan diculik oleh Yuta kameramen sebagai kekuatan utamanya tolong aku baby sheline, aku gak mau hamil seperti ini tolong ubah aku ke bentuk semula baby sheline gak bisa mengubah kak Mio ke bentuk semula wah, baby sheline kekuatannya lagi lemah bagaimana kalau kita minta tolong ke dokter aja kita pergi ke rumah sakit semoga saja pak dokter bisa menolong kita iya kak Mio, tenang aja nanti biayanya baby yoga yang akan bayarin kan baby yoga punya uang banyak sombong sekali sih kamu baby yoga tadi gak mau memberikan aku uang seribu saja kamu gak mau ngasih ini kan beda lagi kasusnya ini demi kak Mio tapi kan aku juga mau uang kamu seribu untuk beli ice cream masa kamu gak mau ngasih sih sudah lah, kalian jangan berkelahi yang penting kalian bantu aku untuk pergi ke rumah sakit bagaimana kalau kita menggunakan mobil kata Ega aja ayo ayo nanti baby yoga yang setirin ya tenang aja kata Ega kan punya mobil banyak dan juga motor banyak itu kan kata Ega bukan kamu baby yoga kalau jadi bayi itu jangan sombong dong aku gak sombong kan aku bicara sesuai fakta kalau kata Ega itu adalah orang yang kaya kata Ega punya banyak harta yang melimpah ya sudah kalau begitu ayo cepat kita harus pergi ke rumah sakit nanti kita bisa terlambat oh iya baby Sheline baby yoga lupa kuncinya kan dibawa kata Ega pergi bersama kak Sakura hehehe maafkan baby yoga ya baby Sheline kak Mio kak baby yoga lupa kalau kunci mobilnya dibawa kata Ega jadi gak bisa naik mobil kata Ega bagaimana kalau kita naik mobilnya kak Sakura aja oh oke deh kalau begitu biar aku saja yang menyetirnya ya pasti disitu ada kuncinya sekarang kita sudah hampir sampai di rumah sakit semoga saja pak dokter bisa menolong kita ya itu dia ada pak dokter ayo cepat baby Sheline baby yoga kita harus segera menemui pak dokter semoga saja pak dokter percaya dengan ceritaku ini pak dokter pak dokter maafkan kami telah menganggu waktu anda tapi tolong aku aku lagi hamil apa kamu lagi hamil Mio kamu masih anak-anak jangan bercanda mungkin saja kamu perut buncit itu gara-gara banyak makan aku beneran hamil pak dokter ini gara-gara Yuta kameramen dia menyihirku menjadi perut buncit setelah itu aku hamil bayi kameramen tolong aku pak dokter terhilangkan perut buncit ini aku gak mau hamil sungguh aneh itu tidak sesuai dengan realita maafkan aku ya aku gak bisa menolong kalian percayalah aku pak dokter kalau bukan pak dokter siapa lagi yang bisa menolongku tolong kami maafkan aku Mio aku gak bisa menolong kamu ya sudah kalau begitu maafkan aku telah mengganggu pak dokter ayo baby sheline yoga kita harus pergi kemana lagi siapa yang bisa menolongku aku takut sekali kalau aku gak bisa menghilangkan perut buncit ini sudah lah kak Mio jangan galau seperti itu jangan sedih bagaimana kalau kita pergi ke pasar aja hari ini kan ada pasar di situ banyak sekali makanan lebih baik kita beli makanan saja perut baby yoga lapar sekali ini dan juga haus iya kak Mio perut baby sheline juga lapar sekali ini bagaimana kalau kita pergi ke pasar aja dulu setelah itu kita berpikir kalau lapar seperti ini baby sheline gak bisa berpikir ya sudah lah kalau begitu kita pergi ke pasar dulu ya setelah itu kita pikirkan lagi jalan keluarnya nah sekarang kita sudah sampai disini aku parkir mobil disini saja ya ayo kalian turunlah aku disini saja menunggu aku lagi gak mau beli apa-apa aku masih kepikiran dengan perutku ini aku gak mau hamil gak selu nih kak Mio masa disini saja tenang aja disini kan baby yoga punya banyak uang nanti baby yoga yang takdir aku lagi gak mau makan baby yoga aku menunggu disini saja ya kalian saja yang pergi ayo ikut baby yoga aja sini Mio kita harus pergi beli makanan banyak-banyak supaya kak Mio enggak sedih lagi baby yoga kamu jangan beli minuman dingin ya nanti kamu sakit perut kamu kan dimarahin sama kata Iga jangan terlalu banyak minum air dingin ya sudah kalau begitu baby yoga mau beli sate aja ya jangan baby yoga kamu kan alergi sama ayam terus aku mau beli apa dong kalau semuanya salah terus oh iya itu ada gulali ayo baby sheline gulali kan kesukaan kamu iya ayo aku suka sekali dengan gulali ayo baby yoga belikan baby sheline gulali ya berhubung aku lagi baik gara-gara kak Mio aku akan belikan baby sheline gulali aku gak mau beli apa-apa ya baby yoga jadi jangan belikan aku gulali kenapa kak Mio padahal kan aku mau belikan kak Mio gulali perutku kok kenapa tiba-tiba sakit begini baby sheline sepertinya aku sudah mau melahirkan ini asik baby yoga nanti punya adik bayi kameramen ayo kak Mio cepat lahirkan baby kameramen itu supaya baby yoga punya adik dan juga teman aku gak mau melahirkan bayi ini pasti bayi ini akan merepotkan aku laki pula kalau dia lahir dia pasti akan diculik oleh Yuta kameramen aku gak mau ayo baby sheline baby yoga tolong aku bantu aku berpikir baby sheline gak bisa menolong kak Mio selain kak Mio harus keluarkan bayi kameramen itu ayo cepat kak Mio nanti kalau bayi kameramen itu lahir baby sheline akan bantu menggendongnya ho ho rencanaku sesuai berjalan dengan lancar pasti Mio akan melahirkan bayi bayi kameramen itu aku sudah tidak sabar aku akan menunggunya disini setelah Mio melahirkan aku akan menangkap bayi kameramen itu karena cuma bayi kameramen itu bisa memberikanku kekuatan ayo kak Mio cepat keluarkan biar selain yang akan menjaganya disini kak Mio gawat disitu ada Yuta kameramen bagaimana ini ayo cepat kak Mio cepat keluarkan bayi kameramen itu nanti biar selain dan yoga yang akan mengamankan bayi itu ayo cepat kak Mio apa ada Yuta kameramen aku takut sekali bagaimana ini kalau bayi-bayiku akan ditangkapnya tenang saja kak Mio nanti Shailene dan yoga yang akan mengamankan tidak sepertinya mau keluar mama mama ini bayi kameramen warna pink mama ini bayi kameramen warna biru kak Mio selamat ternyata kak Mio melahirkan bayi kembar tapi ada warna pink dan juga warna biru seperti baby yoga dan baby Shailene lucu sekali kak Mio asyik asyik baby yoga punya teman selain baby Shailene ada bayi kameramen ini ternyata Mio sudah melahirkan aku akan mengambil bayi kameramen itu ternyata bayi kameramen itu kembar asyik ini sudah menjadi rencanaku aku pasti akan menjadi Yuta kameramen terkuat Mio, Shailene, yoga serahkan bayi-bayi kameramen itu karena mereka adalah milikku gawat ada Yuta kameramen Yuta kameramen jangan ambil bayiku ini adalah bayi-bayiku aku yang melahirkannya bukan kamu tidak aku akan mengambil bayi kameramen ini karena gara-gara akulah kamu hamil gara-gara kekuatan sihirku lagi pula kalau bukan aku menyihirmu kamu tidak akan hamil bayi kameramen itu jadi sekarang serahkan bayi kameramen itu karena itu adalah milikku jangan ambil bayi kameramen ini Yuta kameramen dia adalah anaknya kak Mio iya ini adalah anaknya kak Mio jadi jangan ambil bayi kameramen ini lagi pula baby yoga sudah senang sekali punya adik baru seperti bayi kameramen ini lucu sekali kalau kamu mau mengambilnya hadapi dulu dong baby yoga kami tidak mau ikut dengan kamu kami cuma mau ikut dengan mama kami yaitu mama Mio karena mama Mio adalah mama kami kamu bukan mama kami ternyata bayi kameramen ini bisa bicara aku sangat beruntung punya bayi seperti bayi kameramen ini bayi kameramen ini ternyata punya kekuatan ajaib kalau kalian tidak mau menyerahkan bayi-bayi kameramen ini maka jangan salahkan aku aku akan mengambilnya secara paksa jadi kalian bersiaplah aku akan mengambil bayi kameramen ini bayi-bayiku kemana perginya bayi-bayiku Sheline yoga kenapa tiba-tiba bayi kameramen itu menghilang dan yuta kameramen juga menghilang kemana perginya bayi-bayiku ternyata memang benar yuta kameramen itu tidak bisa dikalahkan aku jadi bingung aku harus pergi kemana untuk mencari bayi-bayiku yang hilang tenang saja kak Mio selahkan kepada baby yoga nanti baby yoga akan bantu mencari bayi kameramen lucu-lucu itu sebaiknya kita harus pergi ke kantor polisi kita akan melaporkan ke polisi iyo semoga saja polisi iyo ada di kantornya polisi iyo tolong aku ada apa Mio apa yang terjadi denganmu kenapa kamu menangis gawat polisi iyo ceritanya panjang sekali semoga saja polisi iyo percaya dengan ceritaku tadi aku ditangkap oleh yuta kameramen setelah itu aku disihirnya menjadi hamil dan aku hamil bayi kameramen setelah itu aku melahirkannya dan bayi-bayiku ditangkap oleh yuta kameramen katanya bayi-bayi itu menjadi kekuatannya ayo cepat bantu aku polisi iyo karena kalau dia berhasil mendapatkan bayi kameramen itu maka dia pasti akan lebih kuat sebenarnya sulit bagiku untuk percaya dengan cerita kamu Mio tapi aku percaya dengan cerita kamu ho ho sekarang aku berhasil mengambil bayi kameramen ini dan setelah aku mendapatkan bayi kameramen ini dan kembar sekaligus pasti kekuatan ku akan meningkat ayah yuta kameramen tolong kami kami haus jangan panggil aku ayah aku bukan ayah kalian panggil aku bos yuta kameramen kami gak mau panggil kamu bos yuta kameramen kamu kan ayah kami tolong kami kami lagi haus aku memang bukan ayah kalian aku adalah pencipta kalian kalau bukan gara-gara aku Mio itu aku gak bakalan hamil jadi aku adalah pencipta kalian panggil aku bos yuta kameramen gak mau pokoknya kami mau panggil kamu ayah yuta kameramen lagi pula kami lagi haus dan juga lapar tolong berikan kami susu aku gak mau belikan kalian susu aku ini adalah bos kalian jadi kalian gak boleh menyuruhku begitu terus tapi kami lagi haus tolong belikan kami susu kalau gak mau belikan kami susu maka kembalikan kami kepada ibu kami mama Mio tolong tolong jangan teriak begitu lagi pula kalian itu sudah kuat jadi kalian gak perlu minum susu lagi kalau kamu gak mau mengembalikan kami kepada ibu kami maka rasakan ini kami akan dan memberikan kamu pelajaran tidak apa yang terjadi kepalaku apa yang terjadi denganku kalian ini dasar gak tahu diri aku adalah pencipta kalian makanya jangan main-main dengan kami kami cuma ingin ibu kami sekarang kita harus mencari bayi-bayi kameramen itu kemana lagi aku jadi bingung Sheline yoga polisi iya tolong bantu aku berpikir kami juga bingung mencari bayi-bayi kameramen itu kemana lagi Mio sekarang kamu tenanglah untuk berpikir supaya kita bisa mencari bayi-bayi kameramen itu lagi kok Mio coba lihat itu ada bayi kameramen mama Mio mama Mio urtuhlah kami menemukan mama Mio kami lagi haus kami lagi lapar kami butuh susu bayi-bayiku syukurlah kalian sudah sampai sini aku dari tadi mencari kalian tapi aku bingung kami tadi berhasil mengalahkan youtube kameramen itu gara-gara dia kami kehausan jadi kami telah menyihirnya apa ternyata kalian punya kekuatan juga ya syukurlah kalau begitu aku senang sekali bayi-bayiku sudah kembali bayi-bayi